Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo memaparkan alasan akan mengeluarkan aturan baru terkait penerbit game dan peringkat atau rating game, salah satunya untuk memastikan permainan tersebut memberikan dampak positif kepada para pemainnya. Ditemui di Jakarta Senin 29 Januari, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong, menyebut pihaknya mengusahakan secepatnya finalisasi aturan itu, termasuk mewajibkan penerbit game dalam dan luar negeri untuk memiliki badan hukum di Indonesia. Dia menyebut berbagai negara lain juga memiliki aturan terkait game, terutama karena isinya dapat mempromosikan hal-hal negatif seperti radikalisme. Ternyata game itu juga bisa dipakai untuk mempromosikan radikalisme dan terorisme misalnya, pornografi, itu diatur di sana, di negara-negara lain ya. Nah di kita itu saya kira juga ke depan harus kita atur, kalau diperlukan yang spesifik ya spesifik dulu ya, sebelum kita tadi yang komprehensif itu. Mengenai pro kontra terkait aturan itu, dia memastikan pemerintah dalam membuat aturan dan undang-undang selalu akan melibatkan berbagai pihak, termasuk penerbit game yang akan terpengaruh dengan regulasi tersebut. Dari Jakarta, Priska Triverna, Kantor Berita Antara, Mewartekan. Terima kasih telah menonton!